Oke, kembali lagi bersama Hadi Temoti. Kali ini adalah Honda City Hatchback RS tipe tertinggi, yaitu Honda City Hatchback RS yang Honda Sensing. Jadi, Honda City ini jadi ada 3 tipe ya, dari sebelumnya ada 2 tipe, namun di 2022 ini, Honda City ada yang versi Sensing. Nah, untuk harganya sendiri, yang City Hatchback RS manual, yang tipe paling bawah, itu adalah Rp 336.400.000. Harganya untuk OTR di Lampung ya, teman-teman. Kemudian di atasnya ada RS CVT, itu Rp 346.400.000. Dan kemudian yang di display ini, yang tipe tertinggi adalah Rp 365.400.000. Secara desain sama, seperti ini, semuanya nggak ada yang beda, karena semuanya tipe RS, namun beda transmisi dan beda fitur saja. Kalau ini yang tipe Honda Sensing. Jadi, sekitar lebih mahal Rp 19 jutaan ya, untuk yang Honda Sensing dengan yang non-Honda Sensing. Oke, jadi kita akan review pertama pada bagian depan. Untuk di bagian depan sini, untuk pada headlamp-nya, Honda City Hatchback sudah menggunakan full LED. Jadi, dari lampu utama, lampu jarak jauh, lampu seinnya juga LED di bawah, kemudian fog lamp-nya yang bawah ini juga LED, dan di atasnya ada DRL atau daytime running light ya, jadi akan selalu menyala pada kontak posisi on. Nah, kemudian, untuk grill-nya, ini di sini black glossy, teman-teman. Ada emblem RS di sini, menyatu ke bagian atas lampunya sini. Nah, di bawahnya ada seperti jaring-jaring ya, ada seperti karbon di sini, teman-teman ini bukan karbon ya, teman-teman. Oke, untuk housing fog lamp, dia di sini seperti cakar, teman-teman. Jadi, menambah kesan agresif. Dan mobil ini, ini penggantinya Honda Jazz ya, jadi Honda Jazz sudah tidak keluar lagi, gantinya City Hatchback RS ini, teman-teman. Oke, kemudian, untuk mesinnya, ini menggunakan mesin baru, 1500 cc di OHC, dengan menghasilkan tenaga 121 PS, pada torsi 145 Nm. dan tenaganya ini disalurkan ke kedua roda depan, menggunakan transmisi CVT dan manual 6 percepatan. Jadi, yang manual, yang paling bawah, itu speed-nya ada 6 ya, 6 percepatan ya. Nah, kemudian, nah, ini di tengahnya ada kamera ya, ini untuk radar Honda Sensing, dan membaca objek juga, kasar film menggunakan wind post. Kemudian, kita ke bagian samping, kita dari samping sini. Nah, ini ada desain dari samping, City Hatchback RS, tampak garis tegas nih, dan teman-teman dari lampu depan sampai lampu belakang, ditarik lurus ya. Tuh. Nah, ini karena PSG Hatchback, jadi belakangnya seperti coupe gitu ya. Oke, untuk valve, di sini menggunakan ring 16, digunakan ban Brickstone ya, Brickstone Turanza, dengan profil bannya adalah 185 per 55 ring 16. Dan ini sudah menggunakan two-tone police, pengereman depan tentunya sudah ABS, EBD, dan BR tentunya ya teman-teman. Kemudian untuk di spion, ini sudah retract, namun belum auto-folding ya teman-teman. Kemudian di sini ada kamera, ini adalah Honda Landwatch. Jadi ketika kita ngesend kiri, dia akan tampilkan area blancher sebelah kiri di layar. Nah, ini salah satu fitur dari tambahan dari Honda Sensing-nya ya. Tapi ada juga yang Honda Sensing, namun tidak ada Honda Landwatch seperti di Honda HR-V tipe S dan tipe E ya. Nah, kemudian kita sekarang ke bagian belakang. Pada bagian belakang, atasnya sudah menggunakan sub-link antena, ini hitam ya teman-teman. Ada spoiler with a Heckman Stop Lamp, ada rear diffugger juga. Di sini ada aksen warna hitam ya. Kemudian untuk lampu malam, ini sudah LED ya, berikut juga lampu rem, namun untuk lampu mundur dan lampu Sensing-nya masih halogen. Kemudian di sebelah kanan sini ada emblem RS, reflektor, model kartikal ya seperti ini ya. Kemudian ada seperti diffuser pada bagian bawah sini. Ada kamera mundur tentunya. Kemudian mobil ini sudah menggunakan fitur remote engine start juga ya, jadi kita bisa menghidupkan mesinnya menggunakan remote dan akan otomatis menyalakan AC. Jadi ketika kita masuk ke dalam kabin, sudah terasa dingin teman-teman. Dan ini warnanya orange, mungkin nanti setelah di-upload, dia berubah menjadi merah ya, karena kalau di-upload di YouTube itu biasanya resolusi ini semakin besar, jadi warnanya menjadi merah biasanya. Nah, ini dalam interiornya teman-teman, di-upload sisi driver seperti ini. Nah, ini di sini self-touch ya, empuk ya. Auto up-down, sebelahnya ada retrek, electric mirror, central lock, door lock, lengkap ya. Ada tweeter juga di sini, ini door pocket, speaker. Nah, kemudian untuk joknya ini ada 3 bahan ya, sweat, fabric, dan glitter. Ada warna merah, maroon. Ada 3 bahan teman-teman. Ini joknya keren. Ada pengatur ketinggiannya juga joknya. Namun masih manual memang. Nah, kemudian ini desain dashboardnya. Keren, City Hatchback RS yang baru. Dan dashboard ini sama seperti yang di City Sedan juga ya. Nah, karena ini yang versi sensing, jadi untuk di meter clusternya ini sama seperti yang di Honda HR-V ataupun di Honda Accord. Jadi setengahnya dia digital, teman-teman. Ini karena nggak bawa kuncinya ya, teman-teman ya. Kemudian untuk pengaturan setir, ini sudah grip dan teleskopik, jadi bisa naik turun dan maju mundur juga. Tombol-tombol untuk audio, sebelah kiri sini. Kemudian yang sebelah kanan sini, tombol-tombol untuk pengaturan Honda sensing-nya. Dan ada pedal shift juga ya di sini. Untuk yang versi manualnya. Dan di sini ada untuk pengaturan brightness, teman-teman yang ada min dan plus itu. Kemudian di sebelah bawah dashboard sini, ada tombol untuk VSA, untuk parkir ya, suara parkir. Kemudian ada RDM dan CMBS. bisa dipatikan lewat sini untuk salah satu frame dari Honda sensing-nya. Di sini ada engine start-stop-nya. Oke, untuk layar, head unit, ini sama seperti yang dipakai di banyakan mobil kita ya, di HRV, di BRV ini, sama seperti ini, teman-teman. Pengaturan hasil lengkap, ada arah semburan ke kaki juga. Semua mobil Honda ada arah semburan ke kakinya ya. Ada power outlet, ada USB port, ada penyimpanan juga. Kemudian kita nyalakan lampunya di flash. Penyimpanan, dua cup holder ya di sini. Ini yang transmisi metric, ada icon-nya juga. Rem tangan masih manual. Dan di sini sudah empuk ya, untuk di penyimpanannya, pada bagian tengah, konsol tengah. Sepian tengah, ada inek view. untuk di atapnya, dia full black ya, teman-teman. Ada hand grip, sisi driver juga ada, dan ada lampunya juga. Itu desain visor-nya. Oke, ini desain dari dashboard dan kursinya. Kita buka baris yang kedua, teman-teman. Nah, ini luas banget ya, teman-teman. Di legroom-nya. Ini tadi sudah posisi mengumudi, pada umumnya, para Indonesia ya. Dan ini legroom-nya masih luas banget, teman-teman. Ini mungkin bisa dibilang yang paling luas, teman-teman. Untuk di hatchback. Nah, kemudian ini ada tiga headrest ya, teman-teman. Dia juga bahannya, ada kulitnya juga ya, campuran juga. Dan di sini belum ada armrest, di tengah sini. Dan kalau duduk di tengah ini, sedikit tinggi, teman-teman. Namun memang, untuk buat kalian yang tingginya lebih dari 173 cm, mungkin rada sedikit terganggu ya, pada duduk di bagian belakang sini. Karena memang, dia lebih pendek di atapnya sini. Kemudian di bagian belakang, kursi pengemudi, ada si back pocket, di belakang kiri juga ada. Di sini ada penyimpanan, ada power outlet, dan ini pengaturan jok ultraseed ya, bisa dinaikin juga. Seperti ini. Jadi, kalau membawa barang yang lebih tinggi, yang tidak muat di bagasi belakang, bisa diletakkan di sini, seperti pot bunga ya. Ini jadi luas banget, teman-teman. Ini lagi. Untuk di dot rim, sisi penumpang belakang, standar ya, mirip-mirip dengan idepa, di sini juga empuk, di armrest-nya. Untuk down handle, dia model chrome ya. Oke, kita tutup lagi. Oke, jadi ada tiga perbedaan ya, dari yang CTSB KRS non-sensing, dengan yang Honda Sensing. Yang pertama, tentunya ada fitur Honda Sensing-nya. Yang kedua, sebelah kiri ada Honda Landwatch. Kemudian, pada meter cluster-nya, dia setengahnya digital, teman-teman. Jadi, ada tiga perubahan, atau perbedaan, dengan yang non-sensing, teman-teman. Dan ini selisih harganya, sekitar 19 sampai 20 jutaan. Oke, sekali lagi, dari Honda City Speck RS ini, adalah mobil pengganti dari Honda Jazz. Jadi, kalau kalian nyari Honda Jazz, sudah tidak lagi, gantinya adalah mobil ini. Dan, untuk yang tipe Sensing, ini mirip-mirip harganya, dengan yang di BRV, tipe Sensing ya. Honda Sensing, yang tipe tertinggi juga, untuk di OTR Lampung. Jadi, buat teman-teman semua, yang ingin tanya-tanya mobil Honda, di area Lampung, bisa ngomongin nomor WhatsApp, 0812-7470-3688, atas nama Hidayat. Test drive, semua mobil Honda bisa, tanya-tanya simulasi kredit, dan asurannya bisa, mau konsultasi langsung, bisa nanti saya merapat, ke rumah teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sekian, video dari Hidayatomotif. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.